Halo guys selamat sore ya semoga dalam keadaan sehat walafiat ya guys Oke ya kali ini kita coba untuk membahas sambil memberi tips dan trik ya Bagaimana untuk membuat geler ya bass geler keterangnya guys ya baik untuk amplifier rumahan atau untuk amplifier lapangan satu kilo dua kilo tiga kilo lima kilo ya dan seterusnya atau juga untuk eh power mobil ya guys ya jadi kaitannya itu nanti dengan apa yang kita namakan dengan LPF ya guys ada di situ LPF ya bagaimana kinerja LPF bagaimana karakternya ya kita bahas ya guys ya jadi begini guys saya awali dulu ya dengan apa itu bass geler ya jadi bass geler itu guys adalah bass di era milenium ya di era genre-genre musik ya yang begitu dinamis ya sehingga low itu tidak cuman sekedar bass yang tungtung 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 saja ya Nah kalau tungtung tungtung itu buasnya itu 60hz ya guys dia hanya berbunyi tungtung tungtung tanpa ada getaran jadi yang namanya geler nah itu belum bisa belum bisa belum bisa didapat dari tungtung tungtung nah sekarang apa itu geler itu hanya jadi geler itu gini guys ya apabila bass dentum 60hz dikombinasikan dengan bass frekuensi 35hz nah 35hz itu guys bisa dicek di spektrum audio frekuensi ya banyak di YouTube ya bisa dicek bisa dites gunakan sound system yang ada woofer nah anda bisa cek sendiri bahwa 35hz ya ketika 35hz itu tidak ada sama sekali bunyi yang ada adalah subwoofer itu akan bergerak sejauh tiga kali lipat daripada gerakannya apabila dia di frekuensi 60hz nah ketika frekuensi 35 itu kan getaran aja nggak ada bunyi ya sama sekali senyap nah kemudian naik 40 45 50 kemudian 60 getar itu hilang nggak ada lagi getaran yang ada itu dengungan itulah yang dijadikan bass dentum 60hz nanti terus sampai 80hz sampai ke 120hz itu namanya mid bass ya itu mid bass itu banyak terdapat pada instrumen musik seperti perkusi ya guys seperti drum ya kendang atau ketipung nah itu 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 rah apanya guys ya pembagiannya ya jadi bass itu bagaimana yang namanya geler itu adalah gabungan daripada getar dan dentum jadi genre musik sekarang itu kan frekuensinya itu nggak mentok di 60 tung tung ngak ya tapi dia bergerak ya tung tung�� tentunya itu namanya musik seperti trap ya Trap trdp Trap jadi kalau artinya dalam bahasa kita itu kan eh jebakan ya jebakan ya nh eh eh trap ya那么 musik trap istilahnya ya itu sudah kembangan daripada rmb dan SK dan apalagi itu namanya ya apa itu ya zaman-zaman siapa dulu itu tahun ayah sudahlah ya jadi eh zaman bombastik dulu ya yang pam-pam ride itu mobilnya di Amerika itu ya itu negro-negro ya itu banyak itu yang apa itu jadi itu namanya trap ya guys ya musik trap itu itu yang diterapkan kepada remix-remix sekarang itu ya jadi bassnya itu berjalan ya guys ya jadi ada dentumnya ada getarnya Nah itulah yang disebut itu dengan gelir ya Nah sekarang apa kaitannya dengan LPF ya nah LPF ini adalah filter bass ya low pass filter jadi filter eh audio ya yang khusus untuk meluluskan sinyal low saja ini LPF ya guys ya dari 20hz sampai 200hz nah itu kan kriterianya low nya disitu dari 20hz sampai 200hz ya diluluskan sama dia ada setelannya dia dan kerjanya menurut setelannya dia kalau dia di setel di dentum 60hz maka hasilnya bunyinya di amplifier itu enggak ada artinya lemah 35hz nya lemah artinya kalau anda putar musik yang trap ya atau R&B atau bass modern modern sekarang ya itu gelernya nggak ada keluar Anda harus geser sedikit ke bawah ambil jalan tengah ambil jalan tengah jangan ke 35 kalau ke 35 digeser LPF nya ini ya itu justru nanti dominannya itu cuman getar justru dentumnya yang lemah jadi anda harus geser posisi 45 Nah begitu caranya ya Nah jadinya kinerjanya serba salah ibaratnya ada orang yang mabuk ya atau orang yang bingung ya nah bangun-bangun tidur nggak tahu dia di lagi lagi dimana ya orang bangun orang bingung layar namanya bingung orang mabuk ya artinya ketika ada lagu DJ lagu-lagu yang dinamis seperti remix ya itu kan dentumnya banyak ya guys yang banyak gelernya itu trap nah jadi ketika diputar lagu remix ya kita taruh LPF nya 45 nanti dia bingung maksudnya dia enggak begitu genjot enggak begitu gas itu yang namanya dentum itu karena apa karena kita ambil jalan tengah begitu juga kalau kita putar lagu trap ya jadi dia ibaratnya separoh hati datang getar yang kuat apa dia males-malesan karena posisi dibikin 45 kecuali dia di di setel di 35 ah waru ya nah nah ini seperti ini ya ini saya bilangnya ini yang geler itu gas ya kita ulangi lagu ini ya Nah dengarkan ya guys ya nah mari kita coba dengar di dekat apa ini ya guys di dekat suboper ya ini saya kita coba Biam saya ya ah 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 bisa didengar guys teng-teng nah itu bassnya jalan guys ya nah ini kan saya nyobanya pakai amplifier saya akan untuk ruangan mel cracking pelan-pelan aja ya sebagai background daripada musik daripada video saya jadi kita bukan uji-uji geler apa enggak ya cuman itulah contohnya ya yang namanya bass geler-ritererny ah ber kan begitu oke guys ya paham ya kira-kira ini LPF ini nah kita harus milih ya nah sekarang kalau di kan banyak itu yang murah-murah ya filter-filter bus yang buatan Cina ada sekitar 12 macam itu ya mungkin 20 macam saya nggak tahu ya saya nggak pernah beli cuman saya dengar dari orang-orang ya katanya itu semuanya nggak ada yang mumpuni katanya nah yang dianggap mumpuni itu ya filter bus buatan saya juga ya nah yang begini-begini ya ya nah ini memang jangan main-main ya ini rahasia ya nah jadi walaupun ini nggak lagi saya namakan LPF karena dia merupakan gabungan 3 LPF dia bekerja di 3 area 35 Hz 60 Hz dibosting 120 Hz dijaga jangan sampai kelewatan nah ketiga-tiga area ya itu dikondisikan secara terukur saya posisikan di dalam jantung perangkat ampli apa ampli rumah ampli spekker aktif ampli mobil ampli lapangan nah saya sesuaikan dengan tendangan akhir daripada barang yang bersamputan saya kalibrasi dengan osiloskop saya kalibrasi dengan berbagai genre musik saya set disitu saya fix matikan disitu jadi dia nggak ada setelan-setelan lain sehingga saya bisa menjualnya lebih murah anda kirim barang anda ke saya biayanya 350 ribu atau 400 ribu guys ya kembali kepada anda barang ini bisa menjaga power anda tidak jebol suboper anda tidak jebol anda mau tinggal ngopi pergi ngopi ke warung silakan acara tetap berlangsung aman nah ini barangnya guys ya ini bukan autogain saya punya autogain tapi harganya mahal guys 5 juta itu terdiri daripada rangkap 4 autogain namanya quad com limiter ya ini kerjanya overall frekuensi ya guys mulai dari frekuensi 20Hz sampai kepada atas lah 8kHz 12kHz treble apa semua dijaga semua guys middle vocal dijaga ini teknik cerdas ya belum ada produknya di dunia yang berupa seperti ini yang ada baru compressor limiter versi DBX ya ada 2-way crossover aktif apa nah ya ada 2-way ada 3-way aktif DBX ya nah ini beda dengan yang DBX kalau DBX sensornya itu bukan dari output ampli itu kalau DBX sifatnya dia cuma menjaga RCA yang masuk guys ya ditentukan misalnya levelnya kisaran maksimal nanti 2,5V aja RMS sinyal masuk ya jadi begitu aja terus artinya maksimalnya segitu dari keyboard dirubah-rubah levelnya apa semua ya nanti ditentukan disitu aja ya nah memang sih bisa ya memang sih bisa ya tetapi itu dinamikanya akan apa ya sedikit terbelenggu gitu ya karena input amplifier besar-besar itu guys ya ada yang nanti idealnya itu di set masukkannya 2,5V RMS sinyalnya ya ada juga yang 3V RMS berbeda setengah volt itu sangat krusial bagi ampli-ampli lapangan itu ya karena kebesaran sedikit aja sekian 200 milipol aja ya nah itu bisa jadi nanti membuat clipping ya nah apa bedanya quadcom limiter saya ini dengan DWX ya bedanya ini bedanya ini tersensor dari output terminal output amplifier amplifier guys ya dan kemudian ya kinerjanya ini sinyal yang lemah dari depan misalnya pelan ya 300 milipol nah itu di posting sama dianya ya diangkat lagi dikit nah kemudian eh limitnya itu nanti pas di puncak ya sebelum terjadi clipping jadi dinamikanya ini lebih tinggi guys lebih dinamis istilahnya lebih apa namanya ya lebih mumpuni daripada dbx kalau dbx nggak sensor dari output guys ya cuman se anu aja di rca input aja yang ditentukan sekian katanya nah sama juga dengan ini kan bisa saya terapkan juga di priamik pro saya nah sama kira-kira dbx kerjanya kayak begitu guys di sinyal daripada input sinyal yang berlangsung aja yang diterah ya kan jadi beda ya guys ya kalau ini sensornya dari belakang ampli yang bersengkutan ya dijaga terus ya satu yang kedua ini sinyal yang lemah di drop di boss sama dia guys jadi beda kalau kompresor limiter dari dbx itu semata-mata dia cuman mencekal aja nanti kalau kelebihan ditentukan sekian aja pokoknya maksimal paham ya kira-kira yaudah oke kan ini mahal guys ya 5 juta karena ini quadcom amplifier eh limiter ya jadi untuk two-way two-way system audio amplifier jadi maksudnya ada dia nanti yang bagian untuk low saja ya makanya ini quad quad ini 4 guys ya jadi masing-masing itu kan stereo ya stereo untuk low stereo untuk pureng gitu ya guys nah ini ini wahl ya nah sekarang ini kembali kita ke LPF ya guys ini ada versus dengan filter low boosted rancangan saya nah tadi sudah saya bilang ini bukan LPF ya ya guys ya nah ya berarti kan beda ya antara LPF versus low boosted itu beda jauh ya guys disini ada kemampuan untuk menjaga agar tidak over ya kalau LPF ya enggak ini kan sekedar filter filter dimana dipilih 60 dentum ya dentum aja dominan gelarnya kurang di setel 35 gelarnya kuat dentum nya kurang ya nah kalau ini guys ini masuk semua namanya koplo dangdut ketipung masuk semua lagu melo lagu minang sunda batak semua lagu oh apa namanya daerah timur ambong ya masuk semua guys ya nah jadi sekarang kita balik kepada membuat bunyi gelar ya nah sebentar ya guys kita bakar dulu nah tadi udah saya bilang ya apa itu gelar ya nah sekarang 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 misalnya begini guys kita bicara ampli power mobil ya power mobil itu kan disitu udah ada setelan LPF ya guys nah kembali lagi persoalannya semua orang ya itu tidak puas kenapa ya karena yang saya ceritakan tadi artinya cuman dentum-dentum bodoh aja ya nah rata-rata itu kan yang datang ke saya customer saya keluhannya itu demikian dan saya perhatikan juga secara umum nasional ya dimana-mana juga di seluruh dunia ya masalahnya disitu baru masalah itu teratasi ketika orang installer memasang disitu sistemnya itu multiway pakai prosesor pakai banyak power power sampai 3 sampai 5 jadi ada bus itu nanti powernya khusus low saja sub ada yang wupper biasa saja jadi ada yang nanti di set sama dia 35 hertz di multi prosesor nya di set paham kira-kira ya nah sekarang kita bagaimana kalau yang modalnya minimalis ya modal cuma 1 power 4 channel ada disitu untuk bus lpf nah dia pengen geler bagaimana caranya nah ini ini video saya yang memberikan tips ya tadi di awal udah saya bilang ya ada dijual di pasaran bisa COD murah murah ya 15.000 18.000 COD ada filter yang dari Cina itu ya terserah pilih aja ya nah caranya tuh begini guys pertama misalnya power mobil ya gak usah lah disini saya taruh power mobil ya gak usah ya anda kan sudah kenal yang namanya power mobil ya anda sudah punya tester apo anda punya anda udah biasa pakai solder ya itu udah cukup ya kita gak usah nyinyir kita do the point aja ini trik ini enggak ada yang ngasih di konten manapun cuman saya aja ya yakin ya oke guys ya jadi caranya anda beli satu filter bass yang Cinaan itu ya nah itu kan catunya nanti katanya 12 volt ya nah jadi anda bisa numpang catunya itu pakai catu remote paham ya kira-kira nah sekarang bagaimana cara posisinya nah di RCA input itu guys ya nah di terminal RCA input itu ya di dalamnya itu ya kan nanti ada komponen itu 1 kilo 1 kilo katanya ya nanti baru menuju potensio gain ya guys nah jadi yang 1 kilo itu anda lepas ya anda lepas ya artinya anda 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 sisipkan disitu ya dilepas dulu resistornya itu jadi yang dari keluar kan terputus hubungannya ya nah yang terputus itu anda masukkan ke barang yang dari Cina ini LPF ini ya anda masukkan ya nah kemudian output daripada barang Cina ini baru anda soldirkan lagi di papan PCB dimana anda lepas tadi paham kira-kira guys nah oke ya itu kan sudah paham kira-kira cara pemasangannya ya ya disisipkan disitu di bagian dalam power ya ya jadi kita enggak ganggu-ganggu terminal keluarnya itu enggak ya kemudian tadi catunya sudah diberi pakai remote ya dolas volt misalnya oke nah sekarang cara settingnya ya jadi cara settingnya kita harus cerdik inilah triknya ya nah ini yang datangkan sinyalnya ini full rank ya overall ada bas ada middle ya dari depan ya nah yang dari China ya itu kan awalan jadinya yang pertama nanti ya nanti yang kedua baru LPF nya dia bawaan kan begitu jadi kita bikin dua tahap nah paham kira-kira ya nah selanjutnya di tahap pertama yang di barang China ini ya anda jangan setel di bawah kalau di setel di bawah paling kiri nanti dentumnya terlanjur hilang nah kira-kira sudah tergambarkan kemana arah bicara saya gampang kan mungkin anda yang cerdas sudah bisa merabah kemana maksudnya bicara saya nah jadi kita menyetelnya itu di atas guys yang barang China ini kan tahap pertama kita setelnya di atas ya mungkin disitu ada frekuensi 200 ya trap setel disitu ya guys kemudian gainnya beri aja separoh aja udah dulu ya sekedar testimoni ya separoh aja nanti terakhir setelah yang bawaannya kita set yang bawaan di power baru kemudian keseluruhannya kita cari dimana setting gain yang benar yang pas gitu sekarang yang pertama tahap tadi kita state di 200 ya guys nah kemudian yang LPF bawaan sebaliknya nah itu yang dari pertama kan keluarnya dominan 200 ya guys nah tapi dia akan mengandung 35 cuma pelan kan begitu paham kira-kira dia ada mengandung 35 itu geler yang modal dasar untuk geler itu 35 hertz ya guys nah kan dia ada berisi itu tapi kan lemah nah di LPF kedua anda setnya ke bawah ke 35 anda beri gain jadi sinyal yang lemah gelernya di tahap pertama itu diperkuat sampai disini ya sementara modal dentum dari yang pertama itu kan dominan dia akan tetap ada karena apa karena udah didongkrak duluan di tahap awal akibatnya apa akibatnya gelernya kuat dentumnya ada paham ya kira-kira ya gampang kan nah itu namanya trik ya guys ya jadi kita harus pakai kecerdasan harus pakai akal ya guys ya namun ya walau bagaimanapun trik yang saya berikan ini gak bakalan bisa menyaingi filter bus saya karena apa karena ini memiliki kemampuan untuk menjaga agar output tidak over kalau dia ini tadi tanpa adanya limiter pembatas yang didapat cuman manfaatnya itu kan tujuannya kita bagaimana membuat geler yaudah kan gak ada tujuannya itu bagaimana untuk tidak over ha 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 paham kan nah oke ya jadi jangan 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 marah ke saya jangan kecil hati ya ya namanya eh namanya ilmu itu kan ada tingkatannya jadi barang yang berkualitas itu gak pernah bohong guys ya barang bermutu itu harganya mahal tapi gak pernah bohong kerjanya itu gak pernah bohong yang bohong itu barang barang yang yang tekniknya itu gak mumpuni ya itu yang banyak bohong ya nah jadi oke guys ya itu untuk pemasangan di power mobil ya nah kalau anda ingin terkondisi sampai ada anti clipping segala ya anda boleh kirim mesin power anda ke saya biar saya pasangkan ini biayanya murah 350 400 ribu ya dijamin sopupur anda akan aman sentosa power anda 4 tahun 5 tahun gak bakalan jebol nah begitu guys ya karena apa karena gak terjadi namanya over gak paham ya kira-kira oke sekarang kita lanjut ya bagaimana dengan speaker aktif misalnya ya nah rata-rata speaker aktif itu kan ada sekarang itu kenop sup katanya ya berarti itu sudah memadai ya sudah lah ya kan sekarang bagaimana dengan ampli rumahan anda merakit-rakit pakai kit misalnya OCL OCL berapa ya terserah ya kemudian anda ingin disitu aksesori anda pasang LPF nah mentok lah nanti kejadiannya seperti yang tadi di awal saya bilang terjadi ketidakpuasan ya banyak itu ribuan yang tidak puas ya kan jadi makanya saya berikan tips dan trik ya agar anda puas agar gelernya bagus ya caranya caranya sama dengan proses yang pertama tadi ya misalnya kan anda sudah terlanjur pasang LPF pertama ya nah anda tambah satu lagi anda berikan satu lagi ya dengan cara settingan seperti yang semula saya berikan tadi untuk tahap pertama boosting yang tinggi dulu 200 nanti masuk ke tahap kedua baru setel di bawah kombinasi keduanya akan menghasilkan geler pam nah gitu guys caranya misalnya di ampli itu ya tentunya anda merakit tentunya disitu ada jatuh 12V ya kalau enggak ada anda boleh ambil kawat ya enamel 0,2 mili 0,3 ya ya 1 meter aja cukup ya nanti kan ada trafo di dalam itu kan udah sering saya kasih bagaimana untuk bikin catu tebengan baik di toroid inverter frekuensi tinggi maupun di trapo PLN jadi yang 1 meter tadi anda selipkan di samping sampingnya ini guys ya dibuat rapat kalau toroid inverter enggak masalah kalau jarang ya tapi kalau untuk frekuensi PLN harus rapat ya agar induksinya bagus di luar aja di sini di luar kertas selipkan di sini 6 lilit 7 lilit 8 lilit dapat 12 ya udah cukup kasih dioda 41 48 cukup ya kasih helco 470 nah gitu cara cari catunya ya guys sekarang apalagi apa namanya tadi untuk power mobil power rumahan bagaimana untuk LPF ya eh untuk blur ya nah termasuk untuk power lapangan misalnya anda kecil-kecilan nggak pakai DBX misalnya anda cuman pakai LPF biasa ya bunyinya tung-tung-tung aja ya gelernya kurang jangan diangkat-angkat volume jangan anda angkat-angkat bukan malah geler berasap ya sepikir anda karena peklipping nah anda kirim power lapangan anda ke saya saya pasang ini murah meriah ya atau kalau anda punya duit ya boleh pesan ini 5 juta ya ini profesional ya profesional ya nah paham ya guys kira-kira nah apalagi kira-kira yang bisa kita ini kan tadi udah tentang geler oh ya guys ada satu lagi yang mau saya kasih tau ya nah sekarang bagaimana kalau anda bikin power rumahan belum ada LPF-nya ya nah ada yang cara yang lebih baik lagi lebih gitu jadi enggak berupa tahap-tahap per tahap-tahap ya tadi kan ada tahap satu kemudian lanjut tahap dua nah sekarang RCA input itu sinyalnya anda masukkan LPF-nya anda beli dua barang Cina itu anda beli dua sekaligus ya nah caranya itu begini guys ini lebih efektif artinya dia akan lebih tebal karena dia sudah terkombinasi dalam bentuk sinyal nanti kita mixing kita mixer pakai ini TL072 ya nah ini caranya nih ada nih jadi kalau untuk bikin mixer gini caranya guys dari LPF-1 anda setel di bawah ya dari LPF-2 anda setel di 60 kemudian kasih 10 wah ini kurang ini kanya ini ya jadi ini ada K disini guys nah ini tadi saya kurang ya tambah disini ini ada K ya paham ya jadi disini 10 kilo 10 kilo digabung masuk ke inverting ini kaki satu ini kita lihat dari atas ya guys tampak atas ya 1 2 3 4 4 ini negatif catu ini catunya simetri ya jadi kalau misalnya di ampli itu nggak ada CT12 ya balik lagi ke cerita tadi anda bikin pakai kawat disini ya nah nah anda bikin pakai kawat nyilip nyilip disini bikin double double sekali dua gitu rangkap dua ya nah nanti ujung yang satu sama ujung yang lain jangan di ujung yang dua gitu anda puntir jangan jadi ujungnya harus ujung yang sebelah lagi gitu maksudnya itu yang jadi nolnya CT nya paham ya kira-kira ya tentu anda udah mahir ya kalau soal itu kan bisa dapat nanti jatuh simetri untuk ini ini kan 12 pol ini kasih min 12 nah ini ground ini arde masa ya CT kesini nah jadi ini 10 kilo 10 kilo anda gabungkan ujungnya anda masukkan kesini ya nah ya nah ini nanti terjadi pembalikan fasa nah disini nanti kita setel berapa penguatannya kalau anda kasih disini 10 kilo kayak begini ya antara output dengan ini 10 kilo nah berarti nanti penguatannya 1 artinya dia tidak menguatkan misalnya dikasih 2 pol disini ya outputnya nanti 2 pol gitu maksudnya gak masalah ini gak perlu anda kuatkan cukup aja sama dengan ini karena fungsinya disini kita bukan untuk memperkuat fungsinya kita disini untuk mixer paham ya jadi gempal geler kita gabung dengan dentum kita campur di dalamnya dia lebih kompak paham kira-kira maksudnya ya nah ini outputnya disini yang untuk anda masukkan ke amplifier OCL atau apa ya begitu guys caranya otomatis anda bisa dapatkan namanya geler bukan cuman dentum dentum bodoh ya nah ini 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 trik ya tip saya mungkin gak terpikir sama anda selama ini kan nah ini saya beritahu caranya mudah-mudahan bermanfaat ya paham oke guys ya mudah-mudahan bermanfaat ya assalamualaikum warahmatullahi yo marahmatullahi kemudahan Terima kasih.